Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di youtube channel Valus Nditi Dan masih di konten yang sama Kali ini kita akan Review tentang Adat istirahat Khususnya yang ada di desa lulun Salah satunya tentang Proses menginjak batu Yang ada di rumah adat Desa lulun Penasaran seperti apa videonya Simak video berikut ini Nah ini dia guys Calon pengantin wanitanya Dan kali ini Ia telah didandani Menggunakan busanah khas alatan imbar Mulai dari Ujung kepala Sampai pada ujung kaki Yang tertanam di kepala Si calon pengantin wanitanya Itu dinamakan Somalai Katakanlah dalam bahasa disini Dan Somalai Yang tertanam di kepala Si calon pengantin wanita ini Terbuat dari burung Dan yang ada di dahinya Dan yang ada di dahinya Dinamakan Mase Selain itu guys Ada juga anting dan kalung Yang digunakan Dan kemudian Busanah tenun ikat Khas alatan imbar Dengan corak yang sangat menarik Sesuai tetanam adat yang ada di desa lulun Bagi pria atau wanita Yang berhasil dari luar desa lulun Yang menikah di dalam desa lulun Dan ingin menetap di dalam desa ini Maka wajib Untuk menginjakan kaki Di batu yang ada di rumah adat desa lulun Ini dia guys Suatu tradisi Yang dari turun temurun Sampai dengan saat ini Masih dipertahankan Dan kini ibu-ibu ini Dengan sangat Semangat Bergembira ria Berdendang bersama Untuk mengantarkan Calon pengantin wanita Dari ujung kampung lulun Menuju ke rumah adat Selain itu Ada dua ibu yang ditugaskan Untuk mendampingi Si calon pengantin wanita ini Dan ibu-ibu ini juga Menggunakan busana Kas alatan imbar Dan tugas mereka Untuk menuntun Si calon pengantin wanita ini Agar dalam proses perjalanan Dari ujung kampung Menuju ke rumah adat Tidak tersambung batu Dan Menurut adat desa lulun Ibu-ibu yang mendampingi Si calon pengantin wanita ini Harus memiliki keturunan Dan keturunan mereka Katakanlah anak-anak mereka Belum ada yang meninggal Jadi Gak sembarang orang Ditunjuk untuk Mendampingi si calon pengantin wanita ini Untuk dibawa Ke rumah adat Oke guys Kali ini Saya telah berada Di dalam rumah adat Di desa lulun Bersama dengan Ibu-ibu ini Kami berdendang Bersama-sama Sambil menunggu Proses upacara adat Dimulai Ini dia guys Kini saatnya Proses adat Dilaksanakan Dan Sebelum proses adat Dimulai Si calon pengantin pria Dan wanita Bersama keluarganya Wajib untuk Memberikan Minuman sopi Atau arat Dan juga Ikan asin Dan Sumbat Berupa Uang tunai Dalam amplop Untuk Diserahkan Kepihak Orang tua-tua Yang ada Dalam rumah adat ini Lalu Kemudian Ikan itu dipotong Secukupnya Dan Minuman sopi Atau arak Yang ada Di dalam Botul aqua ini Disaling secukupnya Juga Kedalam wadah Atau tempat Pengganti gelas Yang terbuat Dari tempurung Dan Kemudian Proses Doah adat Dilakukan Jadi Sebelum Menginjakan Kaki Di Batu Tumpuan Yang ada Dalam rumah adat ini Wajib Untuk Dilakukan Doah adat Kiranya Leluhur Dapat Meristuhi Si calon Pengantin Pria Atau Wanita Agar Saat Proses Menginjak Batu Tumpuan Yang ada Dalam rumah adat ini Tidak ada Halangan Atau Hambatan Yang Merintangi Proses Injak Batu Ini Dan Kini Proses Doah adat Masih Berlangsung Dan Doah adat ini Dipimpin oleh Orang tua Yang Memiliki Batu Yang ada Di dalam Rumah adat Desa Lorulun Ini Oke guys Kini Doah adat Telah selesai Dilaksanakan Dan Si calon Pengantin Wanita Dipersilakan Untuk Keluar Agar Secepatnya Menginjakkan Kaki Pada Batu Tumpuan Yang Telah Disiapkan Kini Proses Injak Batu Akan Segera Dimulai Namun Sebelumnya Akan Dilakukan Doah Juga Untuk Mengawali Proses Injak Batu Ini Jadi Guys Proses Injak Batu Ini Dengan Tujuan Untuk Siapa Saja Baik Pria Atau Wanita Yang Menikah Di Dalam Kampung Ini Dan Ingin Menetap Disini Harus Dilakukan Proses Injak Batu Agar Mereka Terhindar Dari Segala Sakit Atau Penyakit Yang Ada Di Dalam Desa Lorulun Ini Dan Secara Adat Bila Sudah Menginjakkan Kaki Pada Batu Tumpuan Yang Ada Di Desa Lorulun Ini Maka Secara Resmi Si Pria Atau Si Wanita Yang Telah Menginjakkan Kaki Pada Batu Tumpuan Ini Telah Dianggap Sebagai Warga Masyarakat Desa Lorulun Itu Dia Guys Tujuan Untuk Injak Batu Di Romadat Desa Lorulun Ini Apabila Apabila Orang Orang Dari Luar Desa Lorulun Yang Menetap Di Desa Ini Sengaja Atau Tidak Ingin Untuk Menginjakkan Kaki Di Batu Tumpuan Ini Maka Percaya Enggak Percaya Suatu Saat Mereka Akan Mengalami Sakit Atau Penyakit Yang Menimpa Diri Mereka Nah Itu Dia Sedikit Cerita Dan Kini Proses Injak Batu Telah Dilaksanakan Air Yang Diserangi Di Kaki Si Calon Pengantin Wanita Itu Merupakan Minuman Sopi Atau Arak Yang Telah Didoakan Kepada Leluhur Dan Diserangi Di Kaki Si Calon Pengantin Wanita Dan Kini Proses Injak Batunya Telah Selesai Dan Si Pengantin Wanita Dipersilakan Untuk Masuk Kembali Dalam Rumah Adat Dan Kemudian Proses Makan Sirip Inang Dan Juga Minum Minuman Arak Atau Sopi Dilaksanakan Jadi Diwajibkan Untuk Pria Atau Wanita Yang Ada Di Dalam Rumah Adat Ini Untuk Meminum Minuman Sopi Yang Telah Disediakan Di Dalam Rumah Adat Ini Tanpa Terkecuali Selain Itu Juga Mereka Dengan Senang Hati Gembira Karena Proses Injak Batu Telah Selesai Dan Ini Merupakan Suatu Ungkapan Kegemberaan Suatu Ungkapan Syukur Karena Proses Injak Batu Telah Berjalan Dengan Baik Dan Lancar Dari Tahap Awal Hingga Proses Akhir Semuanya Berjalan Yang Baik Dan Setelah Selesai Berdendang Ria Minum Minuman Arak Atau Sopi Dan Juga Makan Sirip Pinang Keluarga Si Salam Pengantin Pria Dan Wanita Boleh Dipersilakan Untuk Kembali Ke Rumah TNI Saat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!